Intro Masing-masing orang Itu kan kalau kita mempunyai media sosial kan seperti kita membuka kartu nama Kita membagikan kartu nama Orang yang gak kenal di belahan dunia manapun bisa membuka kita Misalnya let's say Mr. X gitu Kita di belahan dunia Indonesia buka yang di belahan dunia Belgium Atau belahan dunia di Chinese misalnya gitu ya Kita gak tau tapi dari tampilan-tampilannya kok gambarnya bagus-bagus ya Kok kayaknya orang ini konyol Nah dia tampilannya konyol-konyol nih Atau misalnya orang ini sepertinya blogger nih Dia selalu traveling kemana-mana menceritakan ini Ada ini, ada jarak ini Atau misalnya dia fashion stylist Kelihatan banget tuh Atau misalnya dia backup artist Atau dia dokter Cantikan Kan dari media sosial kelihatan tuh Ya itu kembali kepada karakter dirinya masing-masing ya kan Apa yang mau ditonjol-in daripada bukanya dia Kartu namanya dia Name cardnya tuh apa yang mau ditonjol-in dulu Dibilang mencerminkan banget Kalau mencerminkan di real life-nya belum tentu loh Karena misalnya ada aja yang misalnya Wah ini bergaya wah wah banget Tapi wahnya ternyata barang pinjeman Atau misalnya ini pokoknya fasilitas pinjeman ya kan Nah itu kan bisa menipu ya kan Tidak Ternyata dia sopir Dia tongrongin tuh mobil-mobil wawah foto Di mobil-mobil mewah Ternyata tuh dia sopir ya kan Kita gak tau gitu loh Gini nih ya Kalau dalam media sosial ya Ada haters Postingnya nol Berarti dia akun bodong dong Mendingan gue blog nih Ya kan Ngapain kalau dia cuma cari rusuh ya kan Tapi kalau dia Dia ngerusuh nih Tapi dia postingannya ribuan Berarti dia benar-benar kritik Beda ya wah Kita bedakan sama yang Misalnya postingannya nol Memang dia pengen Memang dia pengen rusuh-rusuhin orang aja Nah misalnya di Instagramku Yang positif vibe sih Jadi yang misalnya orang-orang yang positif aja yang bisa Kalau cuma Cuma Ya yang positif yang berkata-kata positif Atau misalnya mempunyai Kalau dia Cuma pengen attacking Cuma pengen rusuh Jangan kita gak usah capek-capek Kita blog aja kan Saya pengen orang-orang yang positif Yang membaca Orang lain yang positif Kita buka juga positif gitu loh Jadi Tergantung masing-masing orang sih gitu loh Kayak misalnya ada yang Yang emang Media sosial isinya Ngebodor aja Ada bule Kalau bahasa Indonesia lucu banget ya kan Macem-macem gitu Jadi itu hiburan sih gitu Kita sebagai public figure Harus Bener-bener bijak Bijak itu untuk menggunakan Seluruh media sosial kita Termasuk anak-anak saya gitu Jadi Kalau ada apa-apa Selalu bilang Jangan gitu dong Nanti kalau misalnya orang Belak tentu orang persepsinya sama Tidak 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 Tidak